Intro Kadang-kadang kalau kata beliau adalah eksersis Padahal dia balet, balet bener Saaat gitu Tangannya lentuh Terus menghibur aku aja sih itu Intro Pemirsa Silet RCTI Bunga-bunga kebahagiaan merekah indah di hati Syahrini Rencananya Tepat hari ini, 1 Agustus 2024 Buah hati yang selama ini dinanti-nanti bersama sang suami Reno Barak Akhirnya hadir ke dunia Lewat proses persalinan operasi cesar Di salah satu rumah sakit di Singapura Thank you Kita baru sampai di hotel lagi Habis bantuin ibu hamil Beberes, baju-baju-baju Pak RB tuh happy-nya luar biasa Jadi momen-momen foto tuh terlihat terpancar kan Kebahagiaannya yang ditunggu setelah 5 tahun kan gitu Setelah apa namanya menunggu Alhamdulillah Allah kasih akhirnya di waktu yang tepat lagi-lagi Masya Allah Ya Allah Alhamdulillah Masya Allah Karunia dari Allah Rizki dari Allah Semoga Tetes hari ini Di karunia anak ini Mudah-mudahan bisa Mendidiknya gitu ya Insya Allah Menyayangi Mendidik Mudah-mudahan lebih Apa lebih Gimana ya Lebih menjadi ibu yang baik Nantinya ya Mudah-mudahan menjadi ibu yang baik Dan Untuk anaknya Yang lebih membahagiakan Kehadiran buah hati juga bertepatan Dengan hari ulang tahun Syahrini Yang jatuh tepat hari ini Kabarnya Syahrini dan Reno Barak Memang sudah merencanakan Untuk menjalani persalinan sesar Di tanggal 1 Agustus ini Seolah menjadi kado terindah untuknya Di momen yang sangat spesial Dan semua berkumpul Tak hanya itu Kebahagiaan semakin bertubi-tubi Karena juga berbarengan Dengan ulang tahun keponakannya Raja dan Ratu Yang sengaja memang dirayakan Di Singapura Jadi anaknya selalu diberikan hidayah Oleh Allah Amin 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 Bahagia yang luar biasa Masya Allah Banyak yang kangen Berarti banyak yang sayang Itu aja yang dilihat Alhamdulillah Disyukuri Masih diberikan kebahagiaan Dikangenin Ya gitu Sama semua Di balik sukacita Atas lahiran anak pertama Syahrini dan Reno Seluruh keluarga yang telah berada Di Singapura Sejak awal pun Juga merasa sangat bersyukur Sejak resmi menikah Pada tanggal 27 Februari 2019 Di Jepang Setelah penantian 5 tahun lebih Akhirnya yang dinantikan Tiba Namun Perjuangan Hingga akhirnya Segala doa terjawab Tidaklah mudah Apalagi Syahrini sebelumnya Harus melewati ujian Dua kali keguguran Mengingat semua itu Bahkan sampai membuat Aisyah Rani Sang adik tak kuasa Menahan air matanya Jadi hamil pertama kali itu Setelah nikah Dua bulan Kalau gak salah Tapi kodarullah Allah belum kasih izin Terus yang kedua itu 2020 Kalau gak salah Terus Allah juga belum kasih izin Makanya pas ini tuh Alhamdulillah Yang ini memang Udah atas izin Allah Insya Allah Lalu jaga Kita semua berdoa Alhamdulillah Incess tuh Sosok yang kuat Luar biasa Inspirasi aku banget Dalam menghadapi Apapun gitu Luar biasa Tenang Santai Mungkin ya Allah Allah kasih Rezekinya ke beliau tuh Luar biasa Dikasih suami yang Baik Insya Allah Penyayang Bahagia banget Ngedengernya Pokoknya kita semua Menantiin Apa Baby yang Pasti akan lucu banget Baru gak Baby Jepang Sunda Iya kan Baby Jepang Sunda Iya kan Bener Ditunggu Segera Pokoknya kita akan Rombongan kesana Semuanya Semoga Teteh sama Adebanya Sehat-sehat Penantian Penantian akan datangnya Sang buah hati Juga dirasakan Teramat dalam Bagi Reno Barak Selama masa Kehamilan Syahrini Ia pun Selalu setia Mendapingi Sang istri tercinta Di tengah Berbagai kesibukan Ia selalu Menyempatkan Waktu untuk Syahrini Ia juga Memanjakan Dan memastikan Yang terbaik Untuk istri Tercinta Dan calon Buah hati Mereka Bahkan Menyediakan Hotel mewah Untuk tempat Tinggal di Singapura Dan selalu Menjaga Syahrini Kemana pun Mereka pergi Sama-sama Mau tidur Atau bangun tidur Cantik aja Lebih bagus kan Lebih bagus kan Tuh Luar biasa Lebih muda Lebih cantik Pres 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 Memiliki suami Yang penuh cinta Dan kasih sayang Kini ditambah Kehadiran anak pertama Seolah menjadikan Kebahagiaan Syahrini Semakin lengkap Ya Setelah menikah Ia pun memutuskan Untuk fokus Menjadi seorang istri Syahrini bahkan Ikut tinggal di Singapura Dan vakum Dari dunia Entertainment Yang sudah Digelutinya Sejak lama Lewat akun media Sosial masing-masing Syahrini dan Reno pun Kerap membagikan Momen kebersamaan mereka Keduanya Keduanya begitu lengket Romantis Dan Syahrini Kerap kali mendapat Kejutan istimewa Dari sang suami Sekarang berbeda Pola hidup Setelah memasuki Fase pernikahan Karena Aku ngerasa Apa namanya Ada hal yang harus Aku prioritaskan Dibanding kehidupan Ketika belum nikah Jadi prioritas utama Sudah pasti suami Dan keluarga Apa maunya beliau Jadi TV juga Sama-sama Tidak terlalu aktif lagi Tidak ada Rarangan berkarir Atau Berkesenian lagi Beliau sih Men-support Selalu Tapi Itu Membatasi Supaya tidak Tidak Beraktifitas Sering Yang terlihat Di media sosial Itu Mungkin hanya Sedikit Dan segelintir aja Yang ter Terabadikan Tetapi di rumah Memang begitu Misalkan Aku udah nunggu Dia ini Sebetulnya Yang tidak disangka Senang bercanda Tertawa orangnya Itu humoris Sekali Kadang-kadang Kalau kata beliau Adalah eksersis Padahal dia Balet Balet bener Saaat Gitu Tangannya Lentu Terus Menghibur aku aja Situ Tidak pernah berpisah Aku lihatnya Kayaknya mereka Selalu bersama Masya Allah Ya pasti Kalau ngejaga Sudah kewajibannya Suaminya Menjaga Walaupun dalam keadaan Tidak hamil Ya dijaga juga Tapi sekarang Perhatiannya double Karena ada dua Gitu Ya aku lihat Ya Seluar biasa itu Pak suami nih Masya Allah Uuuuuhh Ya Ya Tidak hamil Tidak hamil Tidak hamil Tidak hamil Tidak hamil Tidak hamil Tidak hamil